Tuh, giliran bersalaman dengan wanita, teman-teman ditutup tangannya pakai kain Kalau alasannya, ya, bersalaman dengan wanita yang bukan mahrum kita boleh Asalkan, ya, menutup tangan kita dengan kain Berarti itu artinya kalian membolehkan berpelukan juga dengan wanita yang bukan mahrum kita Asalkan kita menutup badan kita dengan kain Atau menggunakan baju Coba, kan logikanya seperti itu, teman-teman, ya Tuh, dicium kakinya, teman-teman, ya Sampai sebegitunya, orang-orang terdoktrin, teman-teman, ya Sampai mencium kaki Sampai para wanitanya pun, teman-teman, ya Merangkak bersalaman dengan Bahar Smith Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu lagi di channel Nasrusun Nah, teman-teman, disini ada video Bahar Smith Ini nggak tahu ya, ada cara apa Namun terlihat disini ada perempuan-perempuan dewasa Banyak, ya, berjalan dengan cara merangkak, ya, menggunakan lutut mereka Kemudian bergantian bersalaman, bersentuhan tangan dengan Bahar Smith Ingat, bersentuhan tangan, teman-teman Dan ini wanitanya juga wanita-wanita dewasa Bukan anak-anak kecil yang belum balik, teman-temannya Meskipun, di dalam video ini, Bahar Smith, ya, menutup tangannya dengan kain Tetap tidak boleh, teman-teman Tetap tidak diperbolehkan Ya, mungkin ada yang beralasan Bersentuhan dengan wanita yang bukan mahrum, ya, asal menggunakan kain penutup diperbolehkan Berarti berperlukan juga boleh, dong Ya, dengan wanita yang tidak halal bagi kita Asalkan kita menutup tubuh kita dengan pakaian Seperti itukah pemahaman kita, teman-teman, ya Ingat, Rasulullah bersabda, teman-teman, ya Kepala seorang laki-laki, ya Ditusuk dengan jarum panas Maka itu jauh lebih baik baginya daripada dia harus mengintuh tangan Seorang wanita yang bukan mahrumnya Atau tidak halal baginya Ini sabda Rasulullah Dan di dalam hadis tersebut, ya, Rasulullah tidak menyebutkan Ya, kalau menggunakan kain maka boleh, teman-teman, enggak ada Secara umum, Rasulullah mengatakan Kepala seorang laki-laki ditusuk dengan jarum panas Maka itu jauh lebih baik baginya Daripada dia harus bersentuhan tangan Dengan wanita yang bukan mahrumnya Atau tidak halal baginya, teman-teman, ya Ingat, dahulu Rasulullah, teman-teman Ini dikiratakan oleh Aisyah radiyallahu anha Istri Rasulullah Ketika para wanita, ya, para sahabiah Dari kalangan wanita berbaikat kepada Rasulullah Maka apa, teman-teman, ya Mereka dibaiat hanya dengan menggunakan ucapan saja Teman-teman, ya Menggunakan ucapan saja Maka Rasulullah mengatakan Aku sudah membaiat kalian Maka pergilah Apa itu, baikat, teman-teman, ya Mengambil sumpah setia Kepada Rasulullah, s.a.w.a.w. Akhirnya, tapi Kalau sahabat-sahabat yang laki-laki, teman-teman Dibaiat dengan cara Berjabat tangan Ini Rasulullah, lah Sangat menjaga dirinya, teman-teman, ya Untuk tidak bersentuhan tangan Dengan wanita yang tidak halal baginya Maka, enggak heran, teman-teman, ya Kita melihat, ya, berita Bahkan baru beberapa hari ini juga viral, ya Di pondok pesantrian Terjadi pencabulan terhadap santriwatinya Bahkan terjadi juga, ya, Sodom, teman-teman, ya Karena kualitas, kadang-kadang kualitas ustadznya Kualitas kiainya Kualitas habibnya, teman-teman, ya Mohon maaf, seperti ini Untuk sekedar tidak bersentuhan tangan saja Belum bisa dia jaga Lalu bagaimana dengan perkara-perkara agama Yang jauh lebih besar, teman-teman Maka ini sangat meragukan Maka, untuk para orang tua, teman-teman, berhati-hati Ketika memasukkan anak-anaknya di pondok santri, ya, teman-teman, ya Kalau dainya saja Ustadznya saja Kiainya saja Habibnya saja, teman-teman, ya, seperti ini Maka kita enggak berani menjamin Anak-anak kita, teman-teman, di pondok santri Terjaga dengan betul, teman-teman, ya Akhlaknya, kan Ya, kualitas keilmunya, teman-teman Ya, karena dainya saja, seperti ini Mohon maaf, teman-teman Ini harus kita ungkap, ya Biar masyarakat faham, ya Jangan mudah terdoktrin, ya Karena dia seorang yang mengaku sebagai cucu Rasulullah Maka, pasti apapun yang mereka lakukan Adalah sebuah kebenaran Nggak seperti itu, teman-teman Kita simak dulu video dari Bahar silat ini, teman-teman Oh Ini kan perempuan dewasa semua, teman-teman, ya Kemudian berjalan dengan cara merangka Tuh, ketika wanita-wanita yang bersalaman dengannya Ditutup tangannya pakai kain, teman-teman Nah, ini kan bukan anak-anak kecil, teman-teman Apa kalian bisa menjamin, ya Diri kalian, hati kalian, teman-teman, ya Tidak berpikir yang tidak-tidak Ini kita laki-laki normal, teman-teman Maka seharusnya kita menjaga Memangnya kamu, Nabi Yusuf, alaih salam Ya Yang mampu menjaga godaan, teman-teman Coba kita simak sekali lagi, ya Tuh, giliran bersalaman dengan wanita Teman-teman, ditutup tangannya pakai kain Kalau alasannya, ya Bersalaman dengan wanita Yang bukan mahrum kita Boleh asalkan, ya Menutup tangan kita dengan kain Berarti itu artinya Kalian membolehkan berpelukan Juga dengan wanita Yang bukan mahrum kita Asalkan kita menutup badan kita dengan kain Atau menggunakan baju Coba, kan logikanya seperti itu, teman-teman Teman-teman, ya Karena kan banyak pemahaman di luar sana, teman-teman, ya Boleh bersentuhan tangan Dengan wanita atau laki-laki Yang bukan mahrum kita Asalkan menutup tangan kita Sekarang saya balikkan logikanya, teman-teman, ya Berarti kita boleh berpelukan Dengan wanita siapa saja Atau sebaliknya, wanita Berpelukan dengan laki-laki siapa saja Yang bukan mahrumnya, teman-teman Dengan catatan, ya Menutup, ya Badannya dengan kain Seperti itukah? Logikanya nggak boleh, teman-teman Tetap tidak diperbolehkan Karena apa, ya Pikiran kita itu pasti konslet, teman-teman, ya Sebagai laki-laki normal Nah, teman-teman, ya Ini yang saya katakan Kualitas bagian ustadz, kadang Atau da'i, teman-teman, ya Makanya nggak heran kita melihat Di produk-produk santren Terjadi pencabulan Ya, mohon maaf, ya Karena kualitas Pengajarnya seperti ini Ini mohon maaf, sekali lagi, teman-teman Ini harus kita Publikasikan Harus kita ungkap Untuk berhati-hati Terutama Para orang tua, teman-teman, ya Ketika memasukkan anak-anaknya Di pondok santren, teman-teman Nah, dulu juga Baru bismillah, teman-teman Ada beredar Videonya viral Yang mana dia juga, teman-teman Dicium kakinya Tapi itu Oleh santri Atau mungkin para muhibin-muhhibinnya Yang laki-laki, teman-teman, ya Sampai sujudnya Sujud Seperti orang sholat, teman-teman Ini jelas haram Karena Rasulullah S.A.W. bersabda, teman-teman Seandainya Seorang itu boleh bersujud kepada Selain Allah Azzawajal Maka aku akan perintahkan Seorang wanita Bersujudnya Kepada suaminya Akan tetapi, coba Kita simak video ini, teman-teman, ya Tuh Tuh Dicium kakinya, teman-teman, ya Luar biasa, teman-teman, ya Di dunia perhabiban ini Sampai sebegitunya Orang-orang terdoktrin, teman-teman, ya Sampai mencium kaki Sampai para wanitanya pun, teman-teman, ya Merangkak bersalaman dengan Bahar Semid Saya nggak tahu kalau Habib-Habib yang lain, teman-teman, ya Dan seharusnya kalau Habib-Habib yang lain, teman-teman, ya Melihat seperti ini Ya Kemudian menilainya sebagai sebuah kesalahan, ya Harus ditegur sebenarnya Wajib ditegur, teman-teman, ya Tuh Berarti bukan hanya dari kalangan laki-laki saja, teman-teman, ya Yang memperbudak dirinya kepada Bahar Semid Tapi Perempuan juga, teman-teman Subhanallah, ya Inilah kualitas keilmuan kita, teman-teman Kalau kita tidak betul-betul belajar kepada guru Yang betul-betul faham terhadap Al-Quran dan Sunnah Sesuai dengan pemahaman para salafu salih, para sahabat nabi, teman-teman, maka Praktik yang akan kita lihat, ya Seperti ini, teman-teman, ya Dengan bermudah-mudahnya, teman-teman, ya Mereka bersentuhan tangan, ya Dengan wanita yang jelas bukan maharam baginya Dengan alasan, katanya, boleh Karena menutup tangan menggunakan kain Subhanallah Ya, kemudian video yang kedua juga Sampai, ya, muhibbinnya Santri-santri laki-lakinya juga Mencium kakinya Bahar bin Semi, teman-teman Sekali lagi Hati-hati, ya Memilih pondok santren Ketika kalian memasukkan anak-anak kalian Di sebuah pondok santren, teman-teman Lihat, ya Sekarang kita bisa melihat jejak digital, ya Jejak digital sudah banyak sekali, teman-teman Ya, melalui media sosial Yang insya Allah itu bisa menjadi referensi kalian Sebelum kalian menyesal Memasukkan anak-anak kalian Di sebuah pondok santren, teman-teman Ya, kalau dainya Ustadznya, kiainya seperti ini, teman-teman Maka, sangat-sangat kita tidak bisa Menjamin, teman-teman, ya Apa yang akan terjadi Kedepannya, teman-teman, ya Karena ustadznya saja Kiainya saja Habibnya saja Tidak bisa menjaga diri Untuk sekedar tidak bersentuhan tangan saja, teman-teman Yang seharusnya ini adalah perkara remeh Ya, belum bisa mereka terapkan Apalagi perkara-perkara lainnya Sekali lagi, teman-teman, ya Logika yang mengatakan Boleh bersentuhan tangan, ya Asalkan Menutup tangan dengan kain, ya Bersentuhan dengan wanita, ke Atau laki-laki yang tidak halal bagi kita Diperbolehkan Misalkan halal seri seperti itu Jawabannya tetap harum Tidak diperbolehkan Karena kalau logikanya seperti itu, teman-teman Berarti berpelukan dengan wanita Atau sebaliknya wanita berpelukan dengan laki-laki Yang tidak halal baginya Atau bukan mahrumnya Diperbolehkan Asalkan tubuhnya Sama-sama ditutupi dengan kain Atau berpakaian Seperti itukah Logikanya, teman-teman Subhanallah Ya, silahkan kalian berpikir, teman-teman, ya Kain Mungkin itu yang bisa kita share-share Di video kali ini, teman-teman Semoga bermanfaat Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya Barakallahu wikm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh